untuk men-support belajar bentar kalian bisa mengklik subscribe kalau selamat datang di belajar bentar sekarang kita akan belajar menggunakan nvidia geforce experience untuk menggunakan hood let's up display ini disebut juga sebagai status bar yang mana bisa menampilkan informasi kecil di bagian game kalian disini pada geforce experience kalian bisa menampilkan hood dengan cara kalian tampilkan terlebih dahulu overlay geforce experience dengan menekan tombol alt plus z setelah itu kalian pergi ke setting dan kalian pilih hood layout disini hood layout yang pertama adalah status indikator status indikator ini hanya akan ada jika kalian merekam video atau merekam game contohnya seperti ini kalian pilih record start maka akan terdapat status indikator save kita kembali lagi ke setting boot disini kalian juga bisa menampilkan fps counter penghitung fps kalian klik dan kalian pilih posisinya misalkan di kiri atas seperti ini maka kalian bisa melihat ketika kalian bermain game berapa fps pada game tersebut fps adalah frame per second ketika kalian bermain game minimal fps yang harus kalian dapatkan adalah 24 jika tidak game kalian akan terasa lambat atau disebutnya lag kalian juga bisa menampilkan viewer hanya saja disini saya tidak tahu viewer ini apakah untuk ketika live streaming atau gimana sama seperti comment atau komentar sedangkan jika kalian ingin menghilangkannya kalian pilih off untuk tidak menampilkan comment viewer ataupun fps counter jika sudah kalian close overlay geforce experience dan kalian sudah menggunakan hood pada aplikasi geforce experience test day pejalan kita terima kasih kalian bisa memberikan komentar jika ada kesalahan atau ada yang ingin ditanyakan silahkan dibagikan jika bermanfaat untuk orang lain berikan like jika kalian menyukai video ini dan klik subscribe untuk berlangganan di belajar bentar selamat menikmati